Intro Hai Parents, ketemu lagi sama aku, Damar, dari Good Enough Parents. Aku adalah Montessori Diploma sekaligus Positive Disipline Parents Educator untuk goodenoughparents.id. Nah, hari ini aku akan cari lagi pertanyaan yang paling sering diketikkan oleh Parents di kolom pencarian Google. Dan hari ini aku mendapatkan pertanyaan perilaku menantang anak. Wah, ternyata banyak banget ya yang merasa bahwa kok ini perilaku anakku mulai menantang ya. Aku harus gimana lagi? Aduh, udah pusing gitu. Ini gimana ya cara mengubahnya? Oke, nah sekarang aku akan coba bahas dulu dari yang pertama adalah apa sih yang disebut perilaku menantang. Jadi kalau dari sudut pandang positif disiplin, perilaku tuh sebenarnya bukan hanya menantang aja. Perilaku sama dengan menantang, bukan seperti itu Parents. Tapi lebih ke perilaku itu adalah sebuah tanda. Tanda bahwa ada skill yang sudah berkembang atau ada skill yang belum berkembang dan harus dikembangkan. Lalu perilaku itu bisa juga merupakan sebuah cara anak untuk berkomunikasi. Jadi mengkomunikasikan sebuah kebutuhan tapi dia nggak tahu caranya gitu ya. Lalu yang ketiga, biasanya ada sebuah pola dari perilaku. Misalnya perilaku itu hanya dilakukan di saat-saat tertentu aja. Misalnya dia hanya melempar-lempar setiap kali melihat Parents sedang sibuk dengan hal lain. Nah, jadi ada polanya gitu ya. Nah, apa sih yang membuat perilaku ini menantang? Biasanya adalah perbedaan ekspektasi antara kita sebagai orang tua dengan apa yang sebenarnya terjadi di anak-anak gitu ya. Misal ekspektasi kita adalah anaknya kan udah bisa ngomong gitu ya. Harusnya kalau dia pengen sesuatu ya ngomong aja, nggak usah lempar-lempar barang gitu. Cuman kadang anak ini belum bisa memiliki kemampuan seperti orang dewasa kalau dia merasa bahwa aku ingin diperhatikan gitu. Tapi setiap kali aku memanggil ibuku, ibuku cuman ya bentar tunggu gitu ya. Tapi begitu dia melempar remote TV gitu ya, ibu akhirnya langsung meletakkan apapun yang dikerjakan dan langsung nyamperin gitu. Langsung memandang dia dan nanya, kamu maunya apa sih? Kenapa sih? gitu ya. Ibu kan lagi sibuk, ibu bilang tunggu sebentar. Nah, disitu anak langsung mendapatkan perhatian kita gitu. Sehingga anak menangkap pola bahwa, oh kalau aku butuh perhatian, aku lempar aja sebuah barang. Karena dengan begitu, ibu langsung cepat menanggapiku. Nah, jadi perilaku tuh sebenarnya seperti itu ya, parents yang membuat kita merasa itu menantang adalah karena ekspektasi kita nggak match sama kemampuan anak kita gitu. Oke, nah jadi dengan pemahaman tentang perilaku tadi, biasanya kita jadi tahu nih parents bahwa sebenarnya banyak sekali loh perilaku-perilaku yang kita anggap menantang itu sebenarnya masih wajar dilakukan untuk anak-anak. Nah, contoh anak usia 2 tahunan gitu ya, dia sering banget menolak kalau kita ajak melakukan sesuatu atau kita suruh melakukan sesuatu ya. Misalnya, nah ayo mandi, udah sore gitu. Nah, ayo sikat gigi dulu, bentar lagi ketiduran tuh nanti ketiduran nggak sikat gigi lagi gitu ya. Jawabannya selalu enggak, nggak mau, no sambil lari gitu ya. Nah, anak-anak yang selalu menolak perintah ini mungkin bagi kita adalah, wah ini perilakunya menantang banget, anaknya nggak bisa diatur dan lain-lain gitu ya. Tapi, ternyata parents ini menunjukkan bahwa anak ini telah mengalami perkembangan kognitif yang baik. Jadi, di usia 2 tahunan memang mereka mulai menyadari bahwa mereka itu punya pemikiran yang berbeda dengan orang tuanya. Jadi, yang tahapan sebelumnya nih, usia 0 sampai sekitar 2 tahunan, mereka itu nggak menyadari loh bahwa aku punya pikiran yang berbeda dengan orang tuaku. Bahwa aku bisa berpendapat sendiri gitu. Di 2 tahunan mereka udah bisa. Makanya, setiap kali disuruh sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia bisa menolaknya dengan kata no atau nggak mau. Nah, itu baru salah satu contoh aja parents bahwa setiap perilaku itu bisa jadi nggak menantang, tapi memang sesuai dengan tahapan tubuh kembangnya. Contoh lain, saat anak yang usianya mungkin 2,5 tahun, 3 tahun banyak sekali bergerak, lari-lari terus gitu ya. Di dalam rumah tuh nggak bisa duduk, jalan ke sana kemari, ambil ini itu. Nah, itu ternyata juga bukan anaknya yang geretak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang atau nggak bisa dianteng, nggak bisa anteng, nggak bisa disuruh diem. Tapi memang kebutuhan gerak anak seusia itu sedang tinggi-tingginya parents. Jadi, semakin dilarang, semakin dia akan berusaha gitu. Gimana caranya biar aku bisa memenuhi kebutuhan gerakku dengan cara yang aku tahu. Kira-kira begitu parents. Oke, nah jadi selain bahwa itu adalah tahapan tubuh kembang, kira-kira ada nggak sih penyebab lainnya gitu ya perilaku menantang? Ada banget parents. Jadi, kalau di positif disiplin kita menyebutnya sebagai belief behind behavior. Jadi, setiap perilaku itu didasari oleh perasaan dan pemikiran. Misalnya, anak yang berbohong gitu ya, saat ketahuan berbohong itu dimarahin habis-habisan. Kita kunci di kamar mungkin gitu ya. Kita ambil screen time-nya, kamu nggak boleh nonton lagi karena kamu berbohong gitu. Nah, sehingga saat itu terjadi, anak memiliki perasaan. Perasaan, wah ini nggak adil. Wah orang tuaku kok jahat banget sama aku. Kayak gitu ya, mereka memiliki pemikiran dan perasaan seperti itu. Sehingga perasaan dan pemikiran itu mendorong mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusannya apa? Keputusannya biasanya adalah gimana ya caranya aku bohongnya lebih pinter. Biar nggak ketahuan lagi. Biar aku nggak dimarahin lagi. Biar aku tetap bisa nonton screen time aku nggak diambil sama orang tuaku. Nah, jadi ternyata perilaku menantang itu bisa makin parah atau bisa muncul dari reaksi atau respon kita terhadap perilaku anak itu sendiri. Jadi, kalau di positif disiplin makanya disarankan untuk tidak menghukum gitu ya. Untuk tidak mengancam anak agar apa. Agar saat ketahuan berbohong nih, anak saat di respon dengan lebih positif, dia jadi lebih berani untuk terbuka gitu. Next time-nya kalau dia berada di situasi, aduh aku harus bohong atau aku jujur aja ya sama orang tuaku. Nah, dia akan memilih untuk yaudahlah cerita aja sama orang tuaku, toh nggak akan dimarahin, toh nggak akan dihukum. Justru malah diberikan empati, terus diajak mencari solusi bersama. Jadi, dia merasa tenang untuk lebih terbuka bersama orang tuanya. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul adalah kalau kita nggak boleh menghukum atau mengancam anak-anak yang berperilaku menantang, jadi kita bisa apa dong? Nah, kita balik lagi ke definisi perilaku tadi nih, parents perilaku itu adalah sebuah tanda. Tanda adanya skill yang sudah berkembang atau skill yang sedang butuh dikembangkan. Jadi, kita lihat nih, kita observasi gitu ya, kira-kira dia berperilaku seperti itu karena apa gitu. Misalnya anak tantrum ya, anak tantrum itu tanda bahwa ada skill regulasi emosi yang belum dikembangkan gitu. Dan ada juga skill komunikasi yang belum dikembangkan. Sehingga kita perlu membantu anak untuk melakukan pengembangan skill tersebut. Biasanya kita pakai yang namanya teknik koregulasi. Jadi, mengajarkan anak cara-cara regulasi emosi biar pas tantrum dia lebih punya cara untuk menenangkan dirinya sendiri. Bukannya pas tantrum malah kita marahi atau kita hukum, kayak gitu. Lalu, kita cek juga nih, tadi ya perilaku itu adalah sebuah komunikasi. Nah, kita coba amati sebenarnya dia pengen mengkomunikasikan apa sih ke aku gitu ya. Misalnya, contoh ya perilaku-perilaku untuk mencari perhatian. Anak yang dengan sengaja memukul adiknya setiap kali kita lagi fokus gitu ya, menyusuin adiknya. Adiknya udah mau tidur gitu, tiba-tiba dipukul sama kakaknya gitu ya. Nah, itu bisa jadi anaknya sedang mencari perhatian nih. Dia pengen mengkomunikasikan bahwa, Ibu, ayo dong perhatiin aku, jangan adik terus gitu. Nah, kalau kita udah menemukan pola tersebut, kita bisa menjawab kebutuhan itu. Oh iya, berarti setiap kali, setiap hari, aku harus menyediakan atau meluangkan waktu bermain bersama kakak tanpa gangguan adik nih. Biar dia merasa diperhatikan. Nah, nanti begitu kebutuhan itu terpenuhi, biasanya perilaku-perilaku menantang yang untuk mencari perhatian tadi bisa berkurang dengan sendirinya. Kira-kira begitu parents secara untuk merespon perilaku menantang anak. Oke, nah biasanya nih parents aku dapat pertanyaan juga, gimana sih efeknya gitu ya, kalau perilaku menantang anak ini ya kita diemin aja gitu. Jadi, yaudahlah nggak dihukum, tapi juga nggak dibenerin juga gitu ya. Efeknya apa? Dampaknya apa? Nah, dampaknya sebenarnya lebih ke anaknya nanti akan mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial ya parents. Karena biasanya di lingkungan sosial itu ada norma-norma yang disepakati bersama. Kalau anak-anak tidak bisa memiliki kemampuan regulasi diri yang baik gitu ya, tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik, biasanya dia akan mengalami kesulitan untuk masuk ke lingkungan sosial tersebut. Dan saat itu terjadi, mungkin anak-anak juga jadi merasa jadi rendah percaya dirinya gitu ya, karena tidak diterima oleh lingkungan sekitar. Jadi sebaiknya meskipun kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan ancaman saat anak berperilaku menantang, kita tetap bantu dia untuk memahami norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Jadi, tetap dikembangkan regulasi dirinya, disiplin dirinya, sehingga nanti anak juga terbantu nih saat dia harus masuk ke sebuah lingkungan sosial, dia sudah tahu cara-caranya seperti apa. Oke parents, seru ya ngomongin perilaku menantang, dan aku yakin masih banyak banget pertanyaan tentang perilaku menantang yang ada di bayangan parents atau bisa aku jawab juga. Nah karena itu, parents coba deh subscribe YouTube channel ini, siapa tahu nanti ada pertanyaan lain nih yang bisa aku jawab juga terkait perilaku menantang. Sampai jumpa di video selanjutnya.